Harapinya, kita bisa LB, bakal dikutuk Kita anggap tidak patah, ini bakal dikutuk Harusnya Di Makassar, ya sudah dinyatakan batal demi hukum Seluruh Ketua Pengwil yang dilantik oleh JP itu demi hukum itu Sekarang Ketua Pengwil yang mana Pengwil yang mana yang mau melakukan KLB itu Mau tanya dulu malu semangat Berarti menurut ke belakang Di masanya Pak Ketua Safran Sofyan dong Iya, Safran Sofyan Karena kan yang di depan itu kan Dianggap tidak ada, karena kan dibatalkan demi hukum Nah, sekarang Mas Pahput Yang mana yang mau dilaksanakan Kan ini tidak berlaku nih bagi Safran Sofyan Ketua Umum yang lama ini Perintah Pengadilan yang Mataram sama Jakarta Barat Jadi bukan para pihak di situ Iya, iya, iya Tidak ada Apa artinya Mas Mabut? Bugatan di Jakarta Barat dan di Mataram itu adalah Bugatan mengacaukan hukum Itu yang Jadi itu, bugatan yang ada di Jakarta Barat Yang ada di Mataram itu adalah Untuk membubarkan Membenamkan IPAT dari buka Indonesia Itu tujuannya itu Kalau dilihat dari situ Jadi agar IPAT ini habis Organisasi IPAT itu enggak ada gitu ya Ujung-ujungnya Kalau tidak ada organisasi IPAT Bagaimana? Apakah organisasi bagaimana? Ini rakyat ya Seluruh teman-teman IPAT di PPAT di Indonesia Sebelum kita kemarin itu melakukan pengukuhan Di Kementerian ATR Ada usulan dari beberapa orang PPAT yang ikut membugat ini Agar Kementerian ATR itu Memberikan izin Menderikan Organisasi IPAT yang baru IPAT Kayak PDP itu IPAT perjuangan? Mereka mungkin perlukan IPAT namanya ASPAT? ASPAT sudah tahu ya Nah Jadi pada hari Senin Waktu itu di hari Senin Mereka rapat Pak Menteri rapat Pak Tayyipul Hadis Laku Staf Ahli rapat Pak Suyus rapat Terkait dengan usulan beberapa orang ini Yang mengugat ini Ya di belakangnya lah ya Dan Apa keputusan mereka? Mereka mengatakan Tidak mengakomodir Usulan Agar Kementerian Mengizinkan Menderikan Organisasi baru PPAT Oke Nah Berarti Nyambung jadinya Mas Mahfud Mereka itu berusaha Membenamkan Agar IPAT ini terbenam Ya Bubar Hancur Lubur Ya untung Pak Menteri masih diberikan Pencerahan oleh Beberapa teman Apa Usulan dari mereka Pak Kementerian ATR Satu saja mengurusin IPAT saja Sudah pusing apalagi Nambah lagi Atau aja Atau aja pusing Apalagi dua Ya itu makanya Bahana mana tahu dia itu ya Bahana kan Paling ribut itu Bikin Gajib Pak ketua Sebelum lanjut Ini ada Ada pertanyaan gini Ada pertanyaan Dan juga ini Jadi pertanyaan gros juga Nah ini kan tadi Kalau gak salah Pak ketua bilang Ketika di KLB Lombok Itu dilantik Ulang ya Oh iya Ketua pengwil itu Mereka lantik Mas Makul Ada berapa Pengwil kah Kalau boleh tahu Informasinya Yang sudah hadir itu Kan ada beberapa Yang hadir itu Ada beberapa ya Saya Catatannya Harus saya cari ya Berapa Pengwil Tapi intinya itu Yang sudah Dilantik Yang Yang sudah Comfort wheel Kemudian dilantik KLB itu Kalau tidak salah itu Ada delapan Yang Apa namanya Tapi sebenarnya Semuanya dilantik Ulang disana itu Tapi kan ada Beberapa pengwil Yang tidak hadir Ya Tidak bisa dilantik Disana Berarti Yang Yang sudah Melakukan comfort wheel Dilantik ulang Begitu ya Nah Bagaimana Yang belum melakukan Comfort wheel Yang belum Melakukan comfort wheel Mereka memang Harus comfort wheel Mas Mahfud Jadi Tidak bisa tidak Mereka memang Harus comfort wheel Apakah dari Pengurus pusat Ada Maksudnya kan Di anggaran dasar juga Ada Diatur juga Mengenai comfort wheel Ketika pengwil Tidakkan comfort wheel Dan sudah Diberikan jangka waktu Maka Diambil alih Oleh pengurus pusat Apakah itu akan dilakukan Oh Tidak begitu Mas Mahfud Kita tidak akan Mengambil Mengambil Alih-alih Jadi Maksudnya Begini Confer wheel Itu kan sebenarnya Bukan kepentingan Pengurus pusat Tapi Itu adalah Kepentingan Ketua pengwil Sendiri Jadi Kemudian Kepentingan Daripada Anggota Di pengwil Itu sendiri Bukan kepentingan Pengurus pusat Jadi Ketua pengwil Yang tidak Mau Confer wheel Harus Menyadari Bahwa legal standingnya Dia tidak ada Nah Kalau seorang Ketua pengwil Tidak mempunyai Legal standing Terus dia Mengatasnamakan diri Sebagai ketua pengwil Menurut Mas Mahfud Bagaimana Apa Tidak seperti Mas Julius Lagi tadi Kemarin Ya lucu lah Lucu Hanya lucu Itu bisa pidana Mas Mahfud Iya Jadi masalah Bisa digugat Atau anggota Provinsi Kalau Hanya digugat Kalau ada yang keberatan Terusnya dilaporkan Ke polisi Mengaku-ngaku Sebagai ketua pengwil Yang sah Coba menurut Pespatu Bukan masalah Buat dia Jadi Jadi gini Saya ingin Mengatakan kepada Teman-teman ketua pengwil Confer wheel tersebut Bukan kepentingan Ketua umum Bukan untuk Kepentingan Daripada Pengurus pusat Tapi untuk Kepentingan dirinya Sendiri Agar dia itu Legalitasnya ada Ya Agar Apa namanya Apa yang akan Dilakukannya itu Di dalam Sehari-hari itu Sah menurut Hukum Dan kemudian Agar anggota Di sana itu Juga mempunyai Ketua pengwil Yang mempunyai Legitimasi Kalau setelah Enam bulan Ya Berakhir Masa jabatannya PLH Dia kan begitu PLH Tidak boleh lagi Dia melakukan Urusan-urusan Yang Selain daripada Bersifat Sehari-hari Misalnya Bayar karyawan Dan lain sebagainya Ya Nah kalau ada yang Berkeberatan Misalnya besok Dia itu membuat Suatu surat Atau perjanjian Seperti kemarin Kan Mas Julius kan Sederhana Dia itu Mengurung surat Kepada BRI Dia katanya disitu Bahwa dia ketua umum Padahal sudah dilarang Ya Bahwa dia ketua umum Itu tidak boleh dipakai Kan begitu Langsung Menjadi masalah hukum Kan begitu Nah coba nanti Kalau ketua pengwil Begitu Mengadakan perjanjian Ketua pengwil Padahal dia bukan Ketua pengwil Coba mau bagaimana Nah Tapi kan di anggaran dasar Rahmat tangga Diatur juga Pak ketua Dalam artian Para ketua pengwil Pengwil Belum akan konvertur Kan diatur juga Apa Apa solusi Yang akan diberikan Oh ya Jadi Pengurus pusat Dapat Membentuk Panitia Untuk itu Kan begitu Ya betul Ya boleh hajam Apakah itu nanti Akan diambil Bukan diambil lagi ya Dalam artian Agar Agar anggota Di provinsi Provinsi yang belum Cover itu kan Perlu wadah Untuk mereka Dapatkan Ijin Rekomendasi Ya Untuk kepentingan Pekerjaan Mereka Mereka juga Ya Itu sih yang akan Diberikan oleh PP apa nih Gimana mas Saya lagi baca ini Ini Solusinya Solusinya apa yang akan diberikan Apa yang Kalau kita Dari pengurus pusat mungkin Nanti kita Bantu Ketua pengwil Membentuk Panitia Ya Tapi tentu kita nanti Akan menunjuk PLH Kita akan minta Kepada Pengwil Agar mereka Mengadakan Apa namanya Mengadakan Rapat kerja Untuk mengangkat PLH Ya Yang definitif Ya Kemudian nanti kita Buat Kita tugaskan Ketua pengwil Itu Eh ketua pengwil PLH itu Yang baru tadi itu Yang diangkat di dalam Itu untuk melakukan Konperwil Tapi untuk apa Menunggu yang begituan Mas Maku Ya Untuk apa Ya lebih bagus ya Konperwil sendiri Kan begitu Sehingga Legitimate Kan begitu Mas Maku Berarti saran dari Bang Hapendi Sebagai ketua Segera melakukan Comperwil gitu ya Yang belum Yang comfortwil ya Ya iya Karena mereka harus Termasuk mereka Yang tidak hadir di Apa namanya Di KLB Itu mas Maku Nah Yang tidak hadir kan Apakah sudah dilantik Secara virtual Atau Akan dilantik ulang Atau Yang tidak hadir Harus mereka Dilantik lagi Mas Maku Karena Keputusan dari KLB Itu memberikan Amanah kepada Ketua umum Untuk melantik mereka Nah melantik mereka Itu tentu Pertanyaan saya Itu yang saya Sampaikan berulang kali Kepada Pak Bambang Forumnya apa Untuk melantik itu Karena begini Di dalam Organisasi Ipat ini kan Forumnya itu kan Ada Kongres Ada Rapat Pleno Ada Rakernas Kemudian di tingkat wilayah Ada Konperwil Ada Rakerwil Nah forumnya apa Nah untuk yang delapan itu Kita memang Diamanahkan itu Untuk membuat Apa namanya Surat keputusan Pengukuhan Ya sebenarnya Tidak disinggung disitu Sebetulnya Cuman itu Penafsiran dari Bagi bidang organisasi Agar dibuat Ska pengukuhan Sebenarnya Sudah selesai itu Dengan dilantik itu Oleh mereka Jadi tidak ada urusan Dengan TV Sebetulnya Terkait yang delapan itu Berarti yang belum Yang belum dilantik ini Lagi dicari Bentuk forumnya Seperti apa Untuk lantikan selanjutnya Gitu ya Pak Ketua ya Ya kita harus cari Forumnya apa Tapi Kalau kita melihat Anggaran agar Pelantikan itu hanya Ada di Konperwil Pak Mas Maki Ya 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 Tidak ada di tempat lain Saya ingin Ini dulu nih ya Ini Ini daripada Siapa Ini kan Sebenarnya bukan Anggota Bukan siapa siapa ya Tapi Saya mempunyai Kewajiban Untuk memberikan Penjelasannya Oke yang mana Ada yang punya Di situ si Bahana ya Pasal 34 Ketanya ya Jadi Ini Bahana ini Ya pasal 34 Coba Dia dulu sekolah Hukumnya itu Apakah benar belajar Atau bagaimana Dia itu ya Pasal 34 Pasal 34 Itu terkait dengan Perdamaian Begini bunyinya Mas Maku Saya ke Pak Ketua Jika dikehendaki Apa artinya itu Jadi pasal 34 Ayat 2 Jadi di dalam Ayat 1 itu Dikatakan Sepanjang perkara Belum diputus Pada tingkat banyak Itu boleh Berdamai Jangankan Seperti itu Jangankan Masih dalam Proses pengadilan Mas Pak Kut Hukum kita itu Selalu mengatakan Sudah inkrah pun Boleh berdamai Mas Pak Kut Tanya begini Mas Pak Kut Mas Pak Kut Mas Pak Kut itu Ngugat Katakanlah Gugat saya Kemudian Mas Pak Kut itu Menuntut 1 miliar Karena Merasa dikecewakan Kemudian Ternyata Dikabulkan pengadilan Saya Diwajibkan pengadilan Untuk membayar Mas Pak Kut 1 miliar Kemudian Mas Map Kut Saya mengadakan pendekatan Sama Mas Map Kut Mas Map Kut saya itu Tidak punya uang 1 miliar Sanya-Sanya punya uang Katakanlah 300 ribu Atau 300 juta Atau berapa lah Gitu ya Kemudian Mas Pak Kut dengan Datangnya saya itu Merasa bahwa Dihargain Sehingga Mas Map Kut itu Sepakat Sepakatlah kita Melaksanakan Perintah pengadilan Tadi itu Yang 1 miliar itu Menjadi hanya Katakanlah 100 juta Mas Map Kut Kemudian Berdamai kitanya Kita buat Berdamaian diantara kita Selesai Saya bayar Kita tanda tangan Beres Beres enggak Mas Map Kut? Beres lah Beres kan? Orang masyarakat umum Mengatakan Wah enggak bisa begitu Perdamaiannya harus Dimasukkan ke pengadilan Katanya Orang pintar Orang bagaimana itu Orang enggak Menurut saya Perlu dipertanyakan Itu orang-orang seperti itu Ya Di undang-undang pun Mengatakan begitu Mas Pak Kut Jika dikehendaki Oleh Mas Pak Kut Dengan saya Kita datang ke pengadilan Kita cantatkan itu Itu boleh Berarti kedua belaknya Kalau sepakat Mendaftarkan Jadi misalnya Datang Mas Pak Dengan saya Pak kami udah datang Datang kita ke pengadilan Pak ketua pengadilan Kami udah sepakat Menyelesaikan masalah kami Bahwa Seperti ini Datang ketua pengadilan Mas Map Kut Enggak bisa begitu kalian Enggak boleh kalian sepakat Katanya gitu Harus Sesuai putusan Tapi yang lebih lucu Yang lebih lucu itu Ada anggota masyarakat Mas Map Kut Mengatakan Loh kalian bergama itu Enggak boleh begitu Katanya Harus sesuai juga Ya ilmu hukumnya Perlu dipertanyakan itu Apakah dipakai atau enggak Jadi Saya berpendapat Orang seperti itu Tidak memakai ilmu hukum Tetapi Ilmu yang tidak Berada di dalam Koridor ilmu hukum itu Nah Pak Ketua Ini kan di samping itu Bisa dibaca ya Banyak pertanyaan nih Ada yang mau ditangkapi Nggak tuh dari samping kiri Sebelum saya masuk Pertanyaan dari Gros Sudah dijawab itu Ya Ditebohong Sudah tercerahkan Si Bahana itu ya Bahana Sudah persiapan Ujian aja Mudah-mudahan Di awal tahun depan Ada ujian PPAT Harus ujian kode etik dulu Itu ya Nanti lulus Tabor nanti yang meriksa itu Nah Di bawahnya ada lagi Pak Ketua Pertanyaan-pertanyaan banyak nih Bisa dibaca Ada Ada lagi Dari Langgang Putra Apa Pertanyaannya Bagaimana posisi Ketuil yang dilantik JP Lalu diminta Suaranya untuk KLB Nah itu Dia mungkin baru Apa namanya Baru mengikuti Itu di pertengahan Jadi Jadi sebelum Itu kan mereka lantik Di kongres itu kan Mereka dilantik Semua itu Ya oleh KLB itu Kan begitu Nah jadi sebelum KLB itu dilakukan Mereka udah punya Kesepakatan tentang Bagaimana besok Menjalankan KLB itu Yaitu yang membuat Kesepakatan tanggal 20 Tanggal 19 itu 21 Penwheel Berikut dengan Panitia Berikut dengan Cagetum Ya Di situ sudah Disepakati Nah kemudian Pada saat Sebelum acara Dimulai Pada saat Setelah acara Dimulai Agenda pertama Adalah melantik Seluruh Ketua Penggian Ya Untuk menjadi Daftar Bagi Kelantik 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 Nah itulah Memang bagian Daripada Isi perdamaian itu Mas Mabur Jadi itulah Bagian Daripada Isi perdamaian itu Tadi kan udah Saya sampaikan Kepada Mas Mabur Ya Mereka Kegeh Mengatakan Kan begitu Bahwa Menurut Pasal 15 Ayat 2 KLB itu Dilaksanakan Satu Atas permintaan Daripada Pengurus pusat Dua Atas permintaan Dari 50% Pulis satu Seluruh Ketua Pengwil Ditambah Persetujuan Dewan Kehormatan Kan begitu Tadi ini Sudah saya tanya Mas Pahput Nah KLB yang adil Akhir-akhir Itu atas permintaan Pengurus pusat Atas permintaan Dari pengurus wilayah Itu Ekspresibil Itu adalah Perintah dari pengadilan Nah Artinya apa Mas Mabur Artinya adalah Bahwa KLB itu Dilaksanakan Bukan atas Inisiatif Daripada Organ yang ada Di dalam PP IPAT Atau di dalam IPAT Ya Di dalam Anggaran dasar Anggaran rumah tangga IPAT Tapi Perintah dari pengadilan Sebagai Prinsip Nasionalitas Jadi Sebagai Prinsip Nasionalitas Segala Sesuatu yang ada Di wilayah negara Republik Indonesia Harus tunduk Dan patuh Kepada hukum negara Nah Kutusan pengadilan itu Adalah hukum negara Hukum negara Yang memerintahkan KLB itu Bukan berdasarkan Pasal 15 Ayat 2 Begitu Mas Pak Ya Oke Semoga yang tadi bertanya Sudah dapat jawabannya Nah Nggak akan Bener Mereka Apapun yang dijelaskan Mereka Mereka Nggak ngerti itu Ya Kita kan Abang kan Sudah berusaha Menyampaikan sisanya Biarkan Nah lanjut Pak Nah kemudian kan Masih menyangkut Perdamaian nih Tiba-tiba kan muncul nih Muncul Sebuah gugatan baru Gugatan Yang tadi Kita singgung Mengenai Permah 1 Itu kan digugat Ke PT UN Tapi digugat Bukan ipat ini justru Yang digugat Justru Pejabat Pemerintahnya Ditangkapannya Bukan kemana nih Di Petun Itu Pengadilan tinggi Urusan negara Digugat BPN-nya yang digugat oleh masyarakat Dan sekarang sudah Keputusan NO Nah tanggapan ini kemana Pak Ketua Terhadap gugatan tersebut Semaput Gini ya Ya itu dulu kan Lulus Notariat itu Tahun 95 Ya Kemudian saya itu Baru kuliah S2 Lagi itu Di tahun 2000 2007 Apa 2008 Apakah Ketua 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 Lulus Notariat Ya Saya lulus Sarjana itu 89 Kemudian masuk Notariat Tahun 91 Kemudian Notariat Tahun 95 Nah Saya dianggap Notaris itu kan PPAT itu kan Tahun 98 Mas Maput Gini Mas saya Saya mau menerangkan Begini Dulu pada saat Saya itu Setelah lulus Notariat Mas Maput Kemudian saya Jadi notaris Saya itu Merasa bahwa Saya itu Banyak ilmunya Begitu saya masuk Di tahun 2009 Ke S2 Saya merasa Tidak punya ilmu Sama sekali Nah Kok bisa Saya Kuliah di S3 Tambah tidak mengerti Saya sama sekali Waduh Makin turun Bang Iya Makin turun Perasaan itu Nah Itulah mungkin Yang dialami Oleh teman-teman kita Yang tadi Menggugat itu Mas Maput Masyarakat itu Jadi pada saat Saya dulu Tamat notariat Mas Maput Saya itu merasa Bahwa saya Ilmunya udah banyak Pas turun Mas terjun Bingung Pas kuliah lagi Mas Maput Oh Ternyata tidak ada Apa-apanya Ilmu kita itu Tidak ada apa-apanya Nah Sama seperti itu Tadi kan si Bahana kan udah nanya Tuh Bahana apa dia tanya Tolong dibaca Pasal 34 Saya kan udah baca Tadi pasal 34 Mas Maput Jadi bahasanya Disitu adalah Di ayat 2 Jika dikehendaki Para pihak Melalui ketua pengadilan Mengajukan kesepakatan Secara tertulis Kepada hakim pengutus Apa artinya Jika dikehendaki Kalau saya tidak kehendaki Ya gak usah Nah sekarang datang orang Masyarakat Mengajukan gugatan Agar Agar saya Menghendaki Gitu Agar yang menandatangani Itu orang lain Itu ya Orang lain Yang tidak ada urusannya Kan lucu kan Saya juga ikut pusing Kita Kalau saya paham Maklum lah Ternyata ilmunya Seperti itu Jadi orang Sudah berdamai Kemudian hukum juga Sudah mengatakan Kalau dikehendaki Boleh Kan begitu Kalau banyak apa-apa Hukum juga boleh kan Ketika boleh iya Boleh iya Boleh enggak kan Begitu Orang udah gak menghendaki Datang orang lain Ya gak bisa begitu Katanya kamu harus kehendaki Wajib menghendaki Aduh lucu kan Itu Akhirnya Kenapa Kenapa yang digugat Di petun itu Justru Yang Yang punya tempat Padahal Yang berdamaikan Hanya pinjam tempat Kenapa yang meminjamkan Tempat yang digugat Nah itulah Kasiannya itu Ya sama itu Seperti bahana itu Ya jadi Bahana itu kan Tidak ada apa-apa Sebenarnya pengertiannya dia Tidak ngerti apa-apa Tapi dia itu selalu Berbicara begini Berbicara begini Jadi yang dibicarakan Seperti dia itu Kan sebenarnya Kurang lebih sama Nah ini juga Seperti bahana Tolong dibaca Pasal 34 Ya harusnya kan Dia baca sendiri Kan begitu Ya Nah Sama Mas Tadi tadi udah saya bilangin Yang menjadi mediator itu Adalah Pak Bambang Oyong Dengan Mas Ruli Mereka lah ya Sebenarnya sudah ada Kesepakatan itu Di Hotel Grandika Tadi kan udah cerita saya itu Ya betul Dan waktu itu tinggal Tanda tangan Nah pada saat tinggal Tanda tangan Karena keburu Azan Kita itu udah Kita sholat dulu Begitu kami Naiklah ke atas Sholat Jamaah Dengan Mas Ruli Sayangnya pada saat itu Tidak jadi tanda tangan Nah Turun Selesai itu Ya Waktu itu Turun Kemudian itu Pak Bambang juga Sudah selesai ngetik Tinggal tanda tangan Waktu itu Berubah pikiran dari Mas Bukan berubah ya Meminta izin Agar jangan sekarang Tanda tangannya Mas Julius itu Mau koordinasi dulu Mau konsultasi dulu Dengan orang rumah Kita kan sudah Kalau udah dengan orang rumah Kan kita tidak bisa Apa-apa Kan begitu ceritanya itu Mas Julius tidak Berlanjut Nah Itu sekitar tanggal berapa Tanggal 12-an Atau tanggal berapa itulah ya Di bulan November itu Tadi udah cerita saya Mas Fakut Nah Kemudian Dalam Sebelum kita berpisah Mas Julius itu Meminta waktu Jangan pertemuan itu Tanggal 17-18-19 Di bulan November itu Nah karena dia Ada keperluan Dengan Yang lain Ternyata Kita itu waktu itu Melihat Di dalam Di medsos Bahwa dia itu Ada acara di DPR Tanggal 19 itu Mas Fakut Ya ulang tahun ipad itu Ya ulang tahun penutupan Rangkaian ulang tahun ipad itu loh Ya betul Nah Itu seminggu sebelumnya itu Itu dari kesepakatan itu Cuma belum tanda tangan aja Itu Pak Bambang Oyong ada itu Pak Ruli ada Ya Kemudian Setelah Itu Pada hari yang sama itu Ada yang memberi laporan tuh Ke Ke Polda Metro Ya Bahwa mereka disana itu Masih juga Mengatasnamakan PP4 Nah hari itu juga Ya hari itu Tanggal 19 itu Gelar perkara Mas Fakut Ya Ditetapkan lah Sebagai Mas Julius Itu sebagai TSK Ya Di tanggal 19 itu Nah Setelah Pemberitahuan itu Diterima Mas Oscar Itu lawyernya dia Mengirim surat kepada Menteri ATR Agar Mas Julius itu Diberhentikan dari Majelis Pekawas Ya kan Ceritanya begitu Kemudian Rekomendasi itu Turun kepada Pak Julius Kemudian Pak Direktur Nah Jadi bersambung itu Mas Fakut Ya Bersambung Karena Kementerian itu Tidak mau Program mereka Tidak mau lagi Mereka diganggu Dengan urusan IPAT Begitu Jadi pada saat Komunikasi itu Ya Kemudian itu Bang Alpon itu Beberapa kali Bertemu itu Dengan Kementerian ATR Mengusulkan Ya Bang Alpon tuh Yang mengusulkan tuh Ya Mengajak ini Bahkan dia Minta tuh ke kita Itu ke Bang Tagor itu Saya Boleh gak sendirian kesana Karena dimintanya Sendirian aja Gitu kan Terus Kepentingannya Bang Alpon Apa katanya Kan Bang Alpon kuasa Lucu tuh Hari Waktu itu ya Nah Jadi Bang Alpon itu Mengusulkan agar Disana itu Tempatnya Kepada Kita-kita Karena katanya Wibawa Daripada perjanjian itu Akan ada Secara politis itu Kalau dilakukan disana Sehingga Diajukanlah disana Kan begitu ceritanya itu Bukan Bukan Pak Direktur Sebagai mediator Nah Cuman masalahnya Nah inilah yang Salah pengertian itu Ada Ketua-ketua bidang Dari Mas Julius itu Tidak 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 setuju Perdamaian Kan begitu ceritanya itu Tidak setuju Perdamaian Ya dipanggillah itu Sama Kementerian Apa urusannya Dengan mereka Kan begitu Ada disitu Irwan Santoso Ada Oh siapa lagi Itu saya Di waktu itu Lupa saya Tapi yang ingat saya Irwan Santoso Adil Ada ibu-ibu juga Itu ya Jadi mereka itu Ada berapa Berlima itu Dengan Mas Julius Dipanggil Di hari Jumat sore Ingat saya itu Nah Karena Mas Julius Sendiri sudah setuju Kan Tapi kok Ketua bidangnya Tidak setuju Kan lucu Kan begitu Begitu Nah ini termasuk Bahana itu Bahana Bukan IPAT Bukan BPAT Kan dia Tidak setuju Itu KLB Ya wajar sajalah Kalau bahana Sebagai ketua Sebagai ketua Umum IPAT Bang Bang Melihat Ini kan ada gugatan Tentang kementerian Tanggapan ini Gimana Bang Tadi kan Udah saya bilangin Dari segi Matri juga Ya Matri Dari matri Hukumnya Kan udah saya bilang Tadi disitu Apabila Dikehendaki Jadi artinya Kalau apabila Dikehendaki Boleh Ya boleh Enggak Kan begitu Jadi perdamaian Itu Perdamaian itu Sepanjang Sepanjang Mas Jadi gini Misalnya Udah terjadi Jawab-menjawab Sudah ada Pemeriksaan saksi Terus kita itu Mau berdamai Kemudian kita cabut Perkerai Siapa yang bisa melarang Jadi jangan Dibalikin Misalnya kita Udah berdamai nih Mau kita cabut Perkaranya Kita tidak ingin Jadi kan dua Mas Papud Kalau terjadi Perdamaian dalam Proses peradilan Bisa kita aktakan Bisa juga tidak Jadi dibikinkan Akta perdamaian Makanya Tulisannya itu Apa namanya Apabila Dikehendaki Ya Mengajukan Pertamaian ini Secara tertutup Kepada Atau itu Untuk diputus Dengan akta Perdamaian Boleh Iya Boleh Enggak Mas Papud Ya Jadi kalau Ada yang mengatakan Itu Sarjana Hukum Mengatakan Harus diputus Itu Yang Yang keliru itu Makanya Makanya Petun Memutuskan NO Kalau masalah NO itu Bukan disitu Sebenarnya Kan Kita saksi Disana Jadi Jadi gini Lucu itu Mas Papud Jadi lucunya Begini Sampai jumpa Sampai jumpa